. Inilah sosok wanita yang hadang bus Transjakarta viral di media sosial. Sosok wanita tersebut diketahui dianggap arogan lantaran paksa petugas Transjakarta ikut dalam mobil mini choppernya lantaran tersenggol. Diketahui jika ada dua wanita yang ngamuk mobil mini choppernya di senggol Transjakarta. Pertama sang wanita berbaju biru terus mendesak pihak bus Transjakarta untuk mengganti rugi kerusakan di mobilnya. Sementara wanita satunya yang mengenakan pakaian hitam terus mencoba menghubungi seseorang. Selain itu ia juga memaksa petugas Transjakarta ikut dalam mobil mini chopper hijau tersebut diduga agar tak kabur. Dilansir dari tiktok kru Unders for Sandy, mengunggah video perkembangan antara dua wanita pemilik mini chopper tersebut dengan pihak Transjakarta. Ayo turun, ayo! Salah satu, ucapnya. Ayo turun, bus ini nyerempet mobil gua, harus jentel, ucap pengemudi mini chopper. Saat itu petugas Transjakarta menegaskan pihaknya mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun dia tak mau ikut ke dalam mobil karena masih dalam pelayanan. Petugas meminta keduanya untuk ikut sampai hal terakhir. Tetapi mereka tidak mau. Nggak bisa, disana teman kalian semua, kata pengemudi mini chopper. Harus ada yang ikut, terkenal Transjakarta ini arogan, imbuhnya. Pengemudi mini chopper lalu memaksa petugas Transjakarta untuk ikut dengan mobilnya. Ibu mau diusut, ibu ikut sampai ujung karena saya lagi pelayanan, ujar petugas. Tidak bisa, kamu ikut mobil saya, kata pengemudi mini chopper. Nggak bisa bu, saya lagi pelayanan, ibu lihatkan. Kami mau tanggung jawab, tapi ibu ikut sampai ujung, jawab petugas Transjakarta. Hal tersebut membuat penumpang kesal karena dikejar waktu. Mereka meminta pengemudi mini chopper untuk mengikuti bus Transjakarta hingga selesai pelayanan. Jam berapa ini, kita mau lanjut, antar kita dulu, kata penumpang berteriak ke pengemudi mini chopper. Ibu harusnya lihat-lihat, ini kan ada jalur khusus, jalur busway, timpal penumpang lain. Petugas Transjakarta tak terima jika busnya disebut menyerempet mobil mini chopper tersebut. Petugas siap menunjukkan CCTV awal mula kejadian. Namun pengemudi mini chopper tersebut mengatakan seharusnya sopir Transjakarta yang seharusnya lebih berhati-hati.